Bisa bertahan bersama band-nya hingga 10 tahun ini, hal tersebut tentu bukan sesuatu yang mudah bagi band Geisha. Apalagi mengingat banyak band yang gonta-ganti personil, di mana Geisha masih bisa bertahan hingga sekarang ini. Konsep panggung pun dihadirkan berbeda oleh band Geisha, di mana perjalanan panggung mereka selama 10 tahun ini dihadirkan Momo dan kawan-kawan Geishanya. Ya untuk konsep panggung, karena ini menceritakan perjalanan kita dari pertama kali kita melihat 10 tahun yang lalu, ya pasti kita nge-share dulu ceritanya ke tim kreatif, terus kita rembukin bareng-bareng, dan disini buat adegan juga kita ada, teman-teman ya, dengan tim-tim yang lain, panjang juga. Nah yang ketiga persiapan ini, kita lagi jalan tur, dan memang mepet banget, cuma berapa kali latihan, latihan ada 4 kali, latihan 2-4 kali, dan langsung malam ini kita lagi. Tidak mudah tentu bagi Geisha bisa bertahan di 10 tahun usia mereka. Momo dan kawan-kawannya juga menceritakan semua kisah perjalanan manggung mereka, seperti nama band yang semula bernama Jinga, hingga akhirnya menjadi Geisha. Kita mau ngasih tahu kepada teman-teman band yang lain, gimana perjalanan kita dari awal sampai kita dari sini, itu yang mau kita sampaikan di konsep ini. Mesti banyak. Coba. Coba. Kita menceritakan di sini bagaimana kita menjalani dan menikmati proses dan memberitahu, kalau mungkin banyak orang yang di luar sana cuma melihat dari sisi enaknya saja mungkin, terus semalam ini kita tampilkan sisi lainnya kita berangkat. Meski merasa konsernya dirancang begitu dadakan, namun Geisha terbilang sukses di konser satu dekadenya ini. Momo dan kawan-kawannya pun merasa puas dengan konser yang mereka sajikan untuk para penggemar dan pecinta musik tanah air atas keberadaan mereka di Belantika Musik Indonesia. Capeknya iya, lucunya iya, senangnya juga iya, karena apa, karena ini sebenarnya konser satu dekadenya yang sudah lama banget tertunda, padahal dua bulan lagi kita sudah 11 tahun ya, jadi ini sangat-sangat tertunda, akhirnya kita bisa merealisasikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.